Salah satu fitur yang disediakan oleh YouTube secara gratis, untuk dijadikan alternatif media promosi channel YouTube kita adalah e-card atau kartu. Selain penayangan e-card di video kita, media promosi gratis channel YouTube yang lain adalah layar akhir atau outro di setiap bagian akhir penayangan video. Untuk kali ini, kita akan bahas adalah bagaimana cara pemasangan e-card, trik khusus agar e-card bisa optimal. Ikuti terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Apa sih e-card itu? E-card atau kartu adalah teks berjalan berdurasi 3 detik, yang muncul di pojok kanan atas video, pada waktu tertentu. E-card ini berisikan rekomendasi video, playlist atau channel, yang sudah disetting sebelumnya. Jadi, saat penonton mengklik e-card ini, akan muncul semacam pop-up thumbnail video rekomendasi tersebut di sebelah kanan. Lihat contohnya di sini. E-card ini tidak muncul otomatis di setiap video YouTube yang ditayangkan, tapi harus dipasang manual oleh pemilik channel videonya. Selain kita harus men-setting waktu, rekomendasi video, playlist atau channel yang akan dimunculkan juga tergantung saat kita men-setting e-card ini. Jadi sebelum kita membuat e-card, pastikan kita sudah buat time skedulnya kapan saja. Dan jenis video yang akan ditampilkan nantinya. Dengan strategi ini, diharapkan setiap e-card yang muncul, akan menarik minat penonton video kita untuk membukanya. Oke, sekarang kita lanjut cara memasang e-card ini di HP Android. 1. Buka Google Chrome 2. Ketik YouTube Desktop 3. Klik studio.youtube.com Sekarang kita sudah masuk ke YouTube Studio versi desktop. Oke, sekarang ikuti proses pembuatan e-cardnya berikut ini. Klik tanda play, untuk masuk ke menu, konten channel, yang berisi daftar video kita yang sudah di-upload. Pilih video yang akan dipasang e-cardnya. Sekarang kita masuk ke menu, detail video. Selanjutnya geser ke bawah, lalu geser ke kanan. Nanti ketemu video yang akan dipasang e-card. Berikutnya, geser ke bawah video ini, sampai ketemu tulisan, kartu. Lalu kita klik di sini. Oke, sekarang kita mulai pemasangan e-cardnya di sini. Atur waktu atau menitnya kapan saja. Lalu pilih jenis video yang akan dimunculkan. Ikuti caranya seperti di video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!